Nah, kali ini Pores Tanjung Jambung Barat memusnahkan ratusan botol miras berbagai merek dan juga minuman tua sebanyak 920 liter mirur. Wah, cukup banyak ya. Nah, ini hasil operasi pekat selama tahun 2022 kemarin. Kurang lebih ada 109 orang yang berhasil diamankan dari operasi pekat. Yang mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jeng. Polres Tanjung Jambung Barat memusnahkan ratusan botol minuman keras berbagai merek dan 920 liter tua pada Sabtu 31 Desember 2022. Ribuan miras dan ratusan liter tua ini hasil pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau pekat dalam rangka cipta kondisi mendukung situasi yang kondusif menjelang pelayaan Natal dan Tahun Baru. Operasi pekat ini dilaksanakan dengan sasaran premanis memiras serta pekat. Dari hasil operasi pekat ini ada sebanyak 109 orang yang diamankan. Namun dari 109 orang ini beberapa dilaksanakan pembinaan dan ada yang memenuhi unsur naikan ketindak pidana ringan. Kapolres Tanjung Barat AKBP Moharman Arta menjelaskan bahwa dari hasil operasi pekat tersebut terdapat barang bukti berupa miras botol dan tua yang kemudian dimusnahkan secara langsung dengan cara digiling menggunakan mesin penggiling sakai dan untuk tua ditumpahkan langsung ke tanah. Dari hasil operasi pekat untuk orang yang kami amankan sejumlah 109 orang. Kami laksanakan pembinaan dan yang memenuhi unsur dinaikan ke tindak pidana ringan. Kemudian untuk barang khususnya minuman keras, minuman keras sebanyak 302 botol terdiri dari 15 jenis minuman keras berbagai merek. Serta minuman tradisional jenis tuak sebanyak 23 galon atau sekiranya 920 liter. Mudah-mudahan dari hasil operasi pekat yang telah kami laksanakan benar-benar dapat mendukung situasi yang kondusif di Kabupaten Tanjung Jarum Barat ini.